Kamera, rolling, action Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita Hari ini, hari sangat istimewa Tas Bukan Kantor Berita akan ngobrol ngalor nidul ngetan ngulon Dengan seorang toko Tokobat Saya bersama Mas atau Blih atau Bung Made Supriyatma Yang mungkin kita sering membaca di berbagai media Dan sekarang mampir ke Jogja Selamat datang di Jogja Tapi kita ngobrolnya Santai mawar Nah, ngobrolnya seputar sesuai dengan Tas Bukan Kantor Berita Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan Baru-baru ini, Amerika selesai pilpres Kemudian, Trump tidak terpilih Ada dua pemilu di Amerika yang menyertakan Indonesia Pertama pemilu ketika Obama menang tahun 2008 ya 2008 Dan yang kedua yang sekarang Tapi yang pertama itu positif Nama Indonesia harum Sekarang nama Indonesia diseret-seret agak buruk Nah, itu mungkin Mas Madi bisa menceritakan Buruknya apa itu? Saya belum terlalu jelas ya Buruknya adalah pilpres rasa Indonesia Pilpres rasa Indonesia Kalau dulu agak positif karena Nama Indonesia masuk, apa namanya Terkait dengan Obama Iya, betul Iya, hanya karena Obama pernah Tiga tahun Persis Di SD Menteng Dalam Persis Dan kemudian yang kemarin itu Adalah sama seperti kita dua kali mengalami pemilihan Yang berakhir di Mahkamah Konstitusi Ya Ya Tetapi Saya kira Nggak bisa dibandingkan lah Indonesia Iya Mereka Di Amerika itu memilih Trump Itu karena kecelakaan Memilih Trump karena kecelakaan Kita juga mungkin Prabowo menjadi calon itu karena kecelakaan juga Wah menarik ini Itu menarik Ya, dia kekuatan lama Pendukung yang masih ada Dan kemudian dari hampir setengah dari konstituen Itu percaya bahwa dia akan Apa namanya Masih percaya akan dia Dia sebagai pemimpin yang tegas Mewakili masa lalu Masih banyak orang rindu seperti itu Dan dilawankan Dia tuduh bahwa Jokowi itu pemimpin yang Kelamar-kelemang Tegas Kalau di Amerika Perbedaan yang paling besar itu Trump itu adalah bukan pemimpin yang tegas Trump bukan pemimpin yang tegas Tapi pemimpin yang bisa Mau ngomong apa adanya Termasuk di Twitternya itu ya Ya, termasuk di Twitternya Dan tidak segan-segan untuk memaki orang Kasih nama jelek Kayak kruket Hillary itu kan sebenarnya jelek banget ya Terus kemudian seruan-seruan kayak Knock her up gitu ya Borgo lah jadi dia gitu Masukkan ke penjara Karena itu Serangan seperti itu Tidak pernah terjadi dulunya Di dalam politik Amerika Karena Menganggap dirinya Politis itu harus santu Harus Bermartabat Trump menjukir balikan itu Nah saat itu Pers bagaimana? Pers sekarang Ini juga Ini juga satu taktik dari Trump Juga mungkin juga resep Kalau siapapun yang mau Bertarung di Pilkres 2024 2024 Itu Yang pertama dia lakukan adalah Meruntuhkan pers Meruntuhkan pers Meruntuhkan pers Khususnya yang mainstream media Nah di Amerika mainstreamnya Mainstream ya Kayak New York Times New York Times Washington Times Washington Post CNN CNN Pokoknya siapa yang tidak berpihak pada saya Itu semua fake news Semua yang tidak berpihak pada saya Itu fake news Semua bohong Tapi apa Tapi maksa masyarakat Amerika Menerima begitu saja Konstituen sebagian Bahkan juga dari sisi Karena terus menerus diomongkan Dikelontorkan Bahkan orang-orang yang terdidik pun juga Percaya Bahwa Itu benar Jadi apa yang diberitakan Oleh media-media mainstream Itu adalah Semua berita bohong Semua syarat dengan kepentingan Nah Bisa bayangkan New York Times yang mendapat 20 tahun Rekord Pajaknya Trump Dan menyewa Banyak orang Konsultan-konsultan Dan akaunan-akaunan Top negeri Amerika Untuk menyisir dokumen Yang puluhan ribu halaman Jatuh pada satu saja Fake news Kata Trump Dan semua Semua hasil kerja ini Banyak yang tidak percaya Tetapi juga sebagian besar Juga orang masih percaya Pada pers Walaupun juga kredibilitasnya menurun Jaman Trump adalah jaman sosial media Sosial media Dimana semua kebenaran itu Relatif Relatif Jadi orang banyak Ya inilah Apa namanya Relatifitas dalam kehidupan itu Benar-benar mencapai Derajatnya maksimal Nah meskipun Pers dianggap sebagai Ya katakanlah fake news Tetapi Orang mengkritik Trump Tetap tidak masalah Masalah juga Sebenarnya Karena Trump terus kemudian Akan bereaksi di Twitter Terus kemudian akan menyerang orang itu Tapi gak sampai Oh sampai Penjara Tidak sampai penjara Tapi pendukung-pendukung dia Akan mengharas Apa ya Melecehkan mereka Dicari alamatnya Terus kemudian dikirimin ini dan itu Kok mirip Itu dimana-mana Seperti begitu Nah itu memang jadi metode Jadi cari pengikut yang Jadi tidak terpah Orang bilang bahwa Pengikut-pengikut dia kan Kebanyakan orang bodoh Tapi enggak juga Kalau kita lihat Kalau kita lihat Waktu Trump menang pertama Yang pertama Orang dengan Orang-orang Pemilih-pemilih lulusan universitas Khususnya yang laki-laki Senang banget sama Trump Karena ada juga Ada juga yang sekarang Menjadi persoalan besar Di Amerika itu Yang namanya Cancel culture Cancel culture Itu apa? Itu Itu kultur untuk Meng-cancel Umpamanya Kalau di Bali itu Itu mungkin sama dengan Kesepekan Jadi diasingkan Kalau dia dianggap Salah Umpamanya Nike gitu Dianggap Tidak membayar Cukup Buruh-buruhnya Langsung Tidak usah pakai Nike Sekarang itu kayak begitu Kalau dia tidak cukup Feminis Tidak usah Dianung Tidak usah diikutin Boycott Terus kemudian Masukkan ke Change.org Banyak orang kehilangan Pekerjaan Dan banyak orang Merasa terancam Trump itu datang Dengan sesuatu Yaitu perlawanan Terhadap Cancel culture ini Yang bentuk Paling utamanya Dari cancel culture Adalah political correctness Political correctness Harus benar Secara politik Gak boleh Bikin joke Yang Ini Yang melecehkan Perempuan Kalau Trump kan Biasa aja Dia pernah bilang Kalau kamu mau Apa namanya Pegang kelaminnya Gak apa-apa Kalau kamu selebritis Kamu boleh kok Katanya Padahal sebenarnya Itu melecehkan Perempuan Dan banyak orang marah Tapi juga Banyak orang senang Ini orang terus terang banget Itu appeal Yang pertama Trump begitu anu ya Powerful Sampai pers Sampai sekarang Sampai pers bisa Nah bagaimana dengan dunia kritik Melalui humor Melalui ya misalnya Stand up stand up Komedian itu Oh iya Sekarang Ada dua Nah Yang unik dari Amerika itu adalah Pendukung Trump itu kebanyakan adalah orang konservatif Konservatif Dan khususnya konservatif Kristen Jadi orang-orang yang beragama Ya sebenarnya rasa humornya Kayak F.E.I F.E.I di sini Tapi F.E.I juga punya rasa humor loh Rizik itu kan Kalau Rizik kalau kayak Jack Orang kan luar biasa Betul betul Rizik itu kayak Trump Beneran Oh iya betul Kalau saya lihat Gaya dia Rizik kayak Trump Kalau Rizik kayak pidato gitu Kayak kemarin itulah Ulama saudara katanya itu Dilecehkan polisi tidak bertindak Tapi lontek Itu kan Mirip Trump ya Itu titiknya Trump Itu titik Trump Itu Saya tidak tahu apakah mereka belajar satu sama lain Dan kemungkinan besar tidak Tapi Tapi Yang dibaca sama Yang dibaca mungkin sama Playbooknya sama Playbooknya sama Jadi Kayak begitulah Terus terang Nah Kalau Yang di kalangan liberal Itu yang di mainstream media Itu memang subur sekali Kalau kita lihat late night show Itu kan apa-apa Semua Statsun TV ada ya Semua Nah mereka mengkritik semua kan Mengkritik Trump Tapi kalau begitu ada Trump Mereka suka betul Mereka hidup di situ Mereka suka itu menertawakan Trump Iya Ironis Asisnya adalah Semakin dia ditertawakan Semakin dia dilecehkan Semakin pengikutnya merasa bahwa Itu penak Inilah yang dilecehkan Ini yang menjadi sebabnya Mengapa mereka Sangat membenci Trump Karena dia Memukakan kebenaran Oh Kayak begitu-gitu Ini kayak arisik sekarang Jadi Jadi kalau Anda menangani Orang-orang Orang-orang seperti begini Yang Yang Apa namanya Ini kayak duri bambu Itu loh Kalau duri bambu Kalau kita merekat Kemudian kita garuk kan Dia masih masuk ke dalam Nah itu Kayak begitu itu Jadi kalau menangani Orang seperti begini Ini Ya Cukup dikasih minyak aja kan Terus kemudian Tidak usah diperhatikan Satu hal Dan juga tidak boleh reaktif Tidak boleh reaktif Jadi kalau seandainya Makanya saya Agak setengah Apa namanya Orang kalau kayak arisik ini Itu tuh Tidak bisa ditangani dengan Menangkap dia Memasukkan dia ke penjara Atau juga menanggapi dia Seperti Menanggap Seperti Nikita Mirzani Menanggapi dia Gak bisa Itu ya Satu-satunya jalan adalah Menertawakan dia Dan membuat dia menjadi Lelucon gitu Saya setuju itu Saya setuju Dan Bukan lelucon yang menyakitkan Tapi Nah Lelucon yang seperti apa? Seperti Virsa Itu kan lelucon yang bagus Betul Dia men-set standar Gitu kan Maksiat 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 Dan sejak awal Kemunculannya Sampai Dia menjadi sangat besar Rizik itu kan selalu Berpigang pada Maksiat Jadi dia membuat Parameter Yang mana Maksiat Dia jadi kayak Tuhan banget Gak boleh ini Gak boleh itu Gak boleh ini Eh Tiba-tiba pada satu kali Dia sendiri yang kenal Nah gitu Kita gak pernah lihat Kalau berisik minum biru Kalau itu ada Itu Ada Kayak orang Amerika bilang Itu agak delikit Agak Agak Sedikit Apa Perlu kehalusan Untuk menangani Karakter-karakter Sebuah Gini Karena zaman Perang ini Sekarang adalah Perang di media sosial Perang di media sosial Jadi semakin kita melecehkan Semakin kita menertawakan Semakin dalam Begitu juga dengan pendukung Presiden Jokowi Gue coba Kalau ada Katolik gitu kan Atau Kristen Yesusmu dihina Setengah mati Gak apa Kita toleran Kalau Jokowi yang dihina Saya juga sering bikin Jok-jok tentang Yesus Saya kirim ke Katolik Galisus Seneng mereka Iya Suka Tapi jangan Jangan sentuh Jokowi-nya Itu bakal Saya Apa namanya Hari ini aja Ada orang yang bilang Kau provokator Katolik loh Sama-sama Dulu di Asrama Realidon Gitu ya Itu mereka Yesusnya Gak masalah Sama di Amerika Itu karakter global Kita Tapi di Amerika itu Setiap Habis Peres kan ada Semacam tradisi Sesama Capres Bikin Galadiner Kemudian Mundang Wartawan Pers internasional Lalu saling Limpar Apa Saling mengkritik Sambil Limpar humor Ini antara pers dengan presidennya Bukan Antara presiden dengan presiden Antara presiden Antara presiden Biasanya itu Sesudah pemilu Ada yang Kalah Terus kemudian Presiden yang kalah itu Atau presiden yang sudah Tidak menjabat itu Itu Mengundang Lawan politiknya Datang Ke gedung putih Terus kemudian Ditunjukin Gitu kan Oh bukan Sebelum itu Sebelum itu ada istilah apa Saya lupa namanya Jadi dua Capres Oh itu Itu Kuskupanagung New York Sebetulnya Itu sebenarnya ada Saya lupa juga namanya Itu ada Ada gala dinner Yang di Diorganisir oleh Kuskupanagung New York Jadi Kedua-duanya Dan terus kemudian Kedua-duanya Itu juga saling Saling Ya Saling Mengejelang Mencairkan Suasana Betul Ada itu Tapi tahun Kemarin Tidak ada Karena Trump Tidak mau lanjut Dan itu juga Selama 4 tahun Trump berkuasa Itu yang namanya Apa The White House Correspondent Dana Itu itu Tidak ada Jadi White House Correspondent Karena Trump Di nonaktifan Trump itu Suka membuat Lelucon Tentang orang lain Tetapi tidak mau Dirinya menjadi Lelucon Karena Ini menarik Karena Ya seperti yang Saya katakan tadi Dengan analogi Sedara merizik gitu Jangan sampai Dia yang jadi Bahan lelucon Biar orang lain Yang jadi bahan lelucon Karena mereka Akan kalah Dengan humor Padahal Ada penelitian Saya lupa Di konten Tidak bukan kantor Tidak sebelumnya Ada penelitian Di sebuah universiti Di Amerika Bahwa Jok-jok Tentang Trump Dengan Biden Itu Berbanding 80% Berbanding 20% Tentang Trump itu Leluconnya 80% Biden 20% Ya Karena memang Trump memang Apa namanya Menarik Untuk dijadikan Lelucon ya Dan orangnya sendiri Sudah lucu Ada karakter Ada karakter Dan dia juga Terus terang Dan dia memang Berusaha untuk menjadi Orang yang paling Menyebalkan di dunia Itu Itu bukan Itu bukan Apa namanya Tidak disengaja Ini Ini taktik Taktik politik Sama seperti Apa namanya Politisi Kelihatan Sebagai orang miskin Politisi kelihatan Tidak bisa berbahasa Inggris Yang paling Contoh yang paling ini kan Presiden Estrada Mantan Presiden Filipina Itu bahasa Inggrisnya Sangat Oh Estrada yang dulu Bekas artis itu Ya bekas Bintang Film Yang suka main perempuan Sangat suka judi Persis Itu kan Kalau Dia berbahasa Inggris Itu Taglishnya kental Tapi kalau Dia ngomong Dengan orang Amerika Sangat-sangat Bahasa Inggris Logan Amerikanya Sangat-sangat Sangat Sangat Penampilan publiknya Mengharuskan Dia untuk Ngomong dengan Setelajat Jadi kalau Pura-pura miskin Kalau dia pura-pura Gak bisa bahasa Inggris Kalau dia pura-pura Gak bisa bahasa Inggris Saya mengumpulkan Saya pernah Unggah juga Mengumpulkan Sekitar ada 6 Umur tentang Estrada Itu 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 Dari zaman ke zaman Kayak Kita 32 tahun Gak boleh Gak boleh Pikir lelucon Karena Pemimpin kita adalah Raja Jawa Bisa Dibikin lelucon Yang suci Yang agung Banyak kurban di Jogja ini Terus Kemudian Ada pemimpin yang Memang benar-benar lucu Kayak Agus Dur Atau yang Setengah lucu Kayak SBY Setengah lucu ya Kalau Jakawi Tidak lucu sama sekali Yang lucu pendukungnya Nah Dari Politik Amerika Yang kita Lihat Sekarang Terutama Pada era Trump Apa yang Bisa kita Pelajari lah ya Dari Kita publik Indonesia Kalau saya Hal pertama Yang dipelajari Dari pemimpin populis Seperti Seperti Trump Itu adalah Bagaimana kemampuannya Untuk Bikin opini Bikin opini Bikin opini Dan mempengaruhi orang Sehingga orang lupa Pada masalah sebenarnya Sebenarnya Masalahnya adalah Masalah ekonomi Masalahnya ekonomi Terus kemudian Dilarikan menjadi Anti Anti Asing Anti Asing Itu Kita mengalami lah Beberapa Benci asing Benci-benci asing Asing-aseng Asing-aseng Itu di kita Di mereka itu Pokoknya apa-apa Jangan Pakai Cina Pokoknya Jelek banget lah Tapi sekarang kan Apa Grafik Baru Kemarin Tahun kemarin Ada penembakan Terlepas 6 Di Atlanta Di ini ya Cafe-cafe Panti-panti pijat itu Ada 8 orang mati Dan 6 dari 8 orang itu Adalah orang Asia Itu di Di message parlor Itu Ya kayak Panti pijat Dan Lucu Pelakunya adalah Orang kulit putih Pelakunya orang kulit putih Dia bilang Cara itu Caranya dia Untuk menghentikan Sex addiction dia Jadi dia Dia Apa ya Addicted Apa sih Addicted Kecanduan 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 Dengan Seks Dan dia selalu Pergi ke message parlor Itu caranya Mungkin dia mengelak Supaya tidak kena hukum Karena Hukuman Anti Menyebarkan Kebencian Rasial Itu tuh Hukumannya berat sekali Jauh lebih berat Ketimbang pembunuhan Jadi mungkin itu Caranya dia Untuk Betul Awal-awal Adanya Apa Covid-19 Kalau tidak salah Ada istilah dari Trump Yang Menyindir Cina juga ada Kung flu Ya kan Dia bilang Kung flu Ada kung flu Ada China virus Ada Wuhan virus Katanya dia Begitu kan Itu untuk Mengasosiasikan Dan dia tuh Memang suka Seperti begitu Seperti Mexican is a rabbi Dia crying Pada awal kampanye Dia sudah mengharapkan Itu memang menarik Orang kulit putih Khususnya Dan orang kulit putih Yang tidak berpendidikan Betul Yang sebenarnya Kalau di Amerika Kalau dia secara Sosiologis kan Yang paling Kehilangan pekerjaan Yang paling Menderita Akibat globalisasi Itu kan adalah Orang kulit putih Yang tidak punya pendidikan Orang kulit putih Karena industri-industri Mampu infaktur Rendahan Tidak lagi mampu Bayar upah buruk Jadi semuanya Itu diproduksi Di Cina Kalau kamu ke Walmart Sebuah Supermarket Yang paling gede Di Amerika Itu Hampir 90% Barang mereka Adalah barang Buatan Cina Sama seperti Kalau kita Tokopedia Shopee Mayoritas Barang-barang Cina Bukalapak Yang bilang bahwa Mereka Menaikkan UMKM Tapi sebenarnya Mereka itu Memasarkan Barang-barang Dari Cina Cina Lebih efisien Dan Sehingga mereka Bisa membuat Barang murah Ada banyak Contoh Yang bisa kita Bicarakan Soal itu Cuman Menjadi Sangat tidak lucu Sebenarnya Kita juga Mampu bikin Kita bikin Arit Arit kita Harganya Rp50.000 Datang dari Cina Datang dari Cina Harganya Rp8.000 Rp50.000 Sama Rp8.000 Mending beli Yang Rp8.000 Iya Makanya Terus Kemudian Kita menjadi Giritas Kita menjadi Kecanduan Dengan itu Iya Kayak Sekarang Beras 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 di pasaran Di pasaran Internasional Itu berasnya Rp5.000 Per kilo Di kita Rp9.000 Kita Rp9.000 Kita Rp9.000 Mending Ngimpor lah Sementara petani Kecat-kecat Petani itu Soal lagi Tapi memang Lebih Menguntungan Mengimpor Cuman Rasanya Kalau kita Impor terus Kita Dapat duitnya Dari mana Orang-orang Mau hidup Dapat duitnya Dari mana Begitu Ya Dan juga Hal yang paling sulit Dalam politik Kan mengkoordinasikan Persis Antara kepentingan Kepentingan Nah Itu Amerika Bagaimana Mas Madi Melihat Dunia Kritik Dunia Kritik Ya Kritik mungkin Pers Di Indonesia Kalau di Indonesia Pers Membosankan 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 Mainstream Juga Membosankan Karena ada media Sosial Ada media Sosial Juga Membosankan Membosankan KPL Secara Secara umum Pers Indonesia Membosankan Lelucon Juga Tidak terlalu Cerdas Bukan Saya sombong Kami Kita Saya bandingkan Dengan Thailand Atau Filipina Malaysia Bahkan Malaysia Bahkan Malaysia Itu majalah Humor Banyak Kartun 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 Kita Saya kenal Kartunis Yang sangat Bagus Tony Malakian Saya juga Kenal Kartunis Yang sangat Bagus Tapi Tidak Lakukan Karena Memang Selera Kita Tidak Tidak Perpecahan Politik Kita Kemudian Melihatnya Dengan Bingkai Yang Lain Dan Hampir Semua Kasus Yang Diungkap Oleh Pers Indonesia Bahkan Kita Punya Wartawan Investigatif Yang Bagus Yang Membuat Saya Frustrasi Karena Saya Wartawan Dan Saya Sering Melakukan Investigasi Itu Hampir Tidak Ada Impact Kalau Kita Di Malaysia Kita Tulis Malaysia Kini Tulis Skandal Ada Impact Pemerintahan Bisa Bisa Berhenti Di Kita Itu Lucunya Indonesia Pala Polisi Kita Belajar Untuk Tidak Menghiraukan Dan Mereka Belajar Untuk Bahwa Semuanya Ini Yang Mungkin Terjadi Selama Empat Tahun Masa Trump Mereka Belajar Betul Bahwa Kalau Kamu Melakukan Kesalahan Bersikeras Untuk Tidak Mengaku Salah Bersikeras Untuk Tidak Mengaku Salah Dan Bersikeras Bahwa Kamu Benar Dan Kamu Tetap Suci Nah Itu Yang Membuat Pers Itu Sulit Sekali Itu Ajaran Trump Mungkin Bukan Dia Yang Menemukan Tapi Apa Namanya Itu Yang Mereka Temukan Di Jaman Media Sosial Ini Dan Juga Berusaha Untuk Memobilisasi Dukung Jadi Seberapapun Tidak Populer Kebijakan Kamu Terus Terus Kemudian Bikin Bikin Orang Yang Mengatakan Bahwa Ini Populer Ini Bagus Terus Menerus Seperti Begitu Dan Akhirnya Nah Taukan Cerita Populer Tentang Emperor Has No Clothes Kaisar Yang Punya Pakaian Kaisar Kelajang Ada Orang Penipu Terus Kemudian Pura-pura Mengatakan Bahwa Dia Bikin Kaisar Telanjang Sekarang Masalahnya Sekarang Kaisar Yang Telanjang Kan Ada Anak Kecil Yang Bila Kaisar Telanjang Kemudian Baru Tau Baru Orang Bisa Ngomong Sekarang Kaisarnya Tidak Seperti Begitu Kaisarnya Sekarang Lebih Ceras Dia Nyewa Orang Untuk Bilang Bahwa Kaisarnya Pakaian Bagus Loh Nah Kalau Media Masa Membesankan Lalu Untuk Saya Bukan Untuk Siapa Saya Karena Saya Setiap Hari Harus Membaca Banyak Padahal Tempo Setiap Terutama Koran Tempo Setiap Edisinya Kartun Cover Cover Lapornya Jarang Yang Inovatif Dan Menyampaikan Laporan Dengan Teknik Yang Karena Menyampaikan Laporan Itu Kan Juga Perlu Teknik Teknik Yang Mampu Kita Membuat Kita Bertahan Terus Terang Kalau Saya Baca Laporan Utama Tempo Itu Lima Menit Selesai Saya Langganan Jadi Saya Tahu Berbeda Dengan Koran Koran Lain Yang Benar Benar Memberikan Perspektif Caranya Menulis Laporan Kita Masih Harus Belajar Banyak Belajar Banyak Menggali Dan Kemudian Menyampaikan Dengan Memberikan Perspektif Bukan Memberikan Opin Tapi Memberikan Perspektif Dan Yang Paling Penting Jurnalisme Kita Itu Itu Adalah Jurnalisme Peninggalan Orde Baru Yang Mengandalkan Contoh Mengandalkan Mulut Jurnalisme Contoh Jurnalisme Contoh Silah Saya Jadi Dulu Karena Koran Tidak Berani Memberitakan Hard News Mereka Mengambil Murudnya Pakar Saya Mengalami Waktu Saya Mengajar Di Gajah Mada Itu Wartawan Berderet Duduk Di Gang Minta Minta Komentar Dari Pakar Karena Mereka Tidak Boleh Menulis Berita Dan Kebiasaan Minjem Mulut Orang Dan Kebiasaan Sampai Sekarang Kemudian Merangkum Dan Merangkum Tidak Merangkai Tidak Tidak Meletakkannya Dalam Konteks Kalau Kita Baca The Guardian Mereka Tetap Mengutip Pakar Tapi Ceritanya Itu Ada Terus Kemudian Pakar Itu Apakah Setuju Atau Tidak Setuju Itu Selalu Dibikin Berimbang Yang Tidak Setuju Ada Yang Setuju Juga Ada Terus Di Kita Itu Cuma Sehingga Kita Sekarang Mungkin Sudah Agak Berkurang Kekaguman Kita Terhadap Orang Yang Namanya Intlektual Kalau Dulu Kan Sakti Betul Sekarang Makanya Gus Dur Bilang Pakar Pakar Tanaman Nah Kalau Media Mainstream Sudah Dalam Berkurang Apa Namanya Dampaknya Impaknya Berarti Ada Yang Menonjol Dalam hal ini Media Sosial Media Sosial Itu Jauh Lebih Menarik Dan Menawarkan Perspektif Yang Jauh Lebih 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 Mendalik Dan Juga Lebih Bervariasi Persis Masalahnya Adalah Itu Melelahkan Itu Gak Cukup Hanya Satu Jam Dan Pertama Itu Melelahkan Dua Itu Minta Banyak Sekali Waktu Scrolling Dari Atas Twitter Dari Atas Banyak Sekali Dan Kita Tidak Tahu Mana Yang Benar Mana Jadi Itu Dibutuhkan Kalau Menurut Saya Dibutuhkan Sebuah Refleksi Lagi Dibutuhkan Sebuah Membanding Kalau Orang Tidak Mau Membandingkan Dia Telan Apa Yang Dia Terima Dari Media Sosial Dan Media Sosial Itu Sebenarnya Bahan Mentah Jadi Kita Disuruh Makan Gabah Inspiratif Memang Kadang Saya Benar-benar Banyak Belajar Dan Mendapat Perspektif Lain Dari Media Sosial Tapi Ya Itu Menemukan Itu Sulit Sekali Pernyataan Ini Tentang Kritik Juga Masih Tentang Kritik Pernyataan Kurang Lebih Sebulan Atau Dua Bulan Lalu Dari Kwi Kiyanki Yang Merasa Saya Merasa Di order Baru Saya Berani Nulis Ini Sekarang Kok Takut Itu Saya Rasakan Itu Terus Karena Serangan Itu Sudah Tidak Sudah Tidak Main Artinya Kita Tidak Tidak Tau Mungkin Ini Tidak Dilakukan Oleh Pemerintah Ini Mungkin Bukan Polisi Ini Mungkin Dilakukan Oleh Pendukung Pendukung Saja Tapi Jelas Saya Mengalami Doxing Dan Lain Sebagainya Seperti Yang Dialami Kwi Kwi Dan Saya Tidak Tau Bagaimana Mengapa Orang Menjadi Begitu Fanatik Karena Di Jaman Media Sosial Orang Menjadi Sangat Fanatik Terhadap Termasuk Terhadap Tokoh Politik Belum Tentu Dia Menjadi Apa Namanya Dia Menjadi Diuntungkan Belum Tentu Mungkin Juga Diuntungkan Kalau Fotografer Presiden Marah Saya Saya Bisa Belum Karena Dia Setiap Hari Ber Berinteraksi Dengan Presiden Junjungannya Saya Kritik Mungkin Marah Itu Tapi Itu Pun Sudah Tidak 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 Benarkan Hanya Orang-orang Biasa Yang Menjadi Sangat Sensitive Sedikit Banyak Apalagi Waktu Saya Mengatakan Saya Memprotes Pembunuhan Terhadap 6 Pengawal Rizik Untuk Saya Masalahnya Bukan Bukan Saya Membela Rizik Saya Tidak Ada Sedikit Secara Pemikiran Dan Sebagainya Pertentangan Dengan Rizik Tapi 6 Orang Ini Adalah Manusia Dan Saya Tidak Mau Itu Terjadi Pada Saya Tidak Mau Terjadi Pada Anak Saya Atau Sudara Saya Atau Orang Yang Saya Cintai Itu Bisa Terjadi Pada Siapa Saja Menurut Saya Itu Prinsip Itu Harus Tapi Untuk Orang Yang Fanatikan Tidak Bisa Dan Fanatisme Itu Jauh Lebih Lebih Apa Namanya Kental Tidak Hanya Tidak Hanya Pada Agama Tapi Juga Pada Politik Tadi Pagi Saya Dapat Pute Bagus Sekali Dari Sosial Media Tentang Trump Quote Itu Bilang Bahwa Empat Tahun Pemerintahan Trump Itu Apa Yang Kita Pelajari Yang Paling Bagus Yang Kita Pelajari Bukan Tentang Trump Tapi Tentang Saudara Dan Teman Kita Sedih Bagaimana Mereka Menyikapi Perpecahan Yang Dibawa Oleh Trump Dan Bagaimana Mereka Bertingkah Laku Membela Trump Jidupan Kita Atau Bahkan Bagaimana Kita Memperlakukan Orang Yang Tidak Setuju Dengan Pendapat Itu Yang Paling Hebat Dari Media Sosial Tidak Lucu Sama Sekali Tidak Lucu Sama Sekali Karena Saya Tau Apa Apa Yang Membuat Politisi Sekarang Sangat Pintar Mengeksploitasi Perasaan Takut Kita Kalau Sudah Perasaan Takut Seperti Begini Dideksploitasi Kalau Orang Itu Berbicara Ini Dia Mesti Kadron Kalau Nggak Api Selalu Binary Dan Selalu Yang Diancam Itu Adalah Eksistensinya Kamu Kalau Kamu Kristen Ini Ada Kadron Kalau Kadron Menang Kamu Hilang Kamu Senah Karena Kamu Kristen Minoritas Makanya Jadi Menggadaikan Semua Milik Dia Ke Satu Tokoh Makanya Apa Namanya Ya Ini Jadi Sangat Serius Nah Kalau Gitu Kira-kira Bagaimana Apa Namanya Ya Bukan Solusi Kira-kira Apa yang Harus Kita Lakukan Agar Kedepan Dunia Apa Kritik Dunia Apa Pers di Indonesia Sehat Kembali Kalau menurut saya Iklimnya harus Dibenai Iklim harus Iklimnya harus Dibenai Saya sering Mengatakan Apa namanya Bukan Apa Pernah Menulis Untuk Apa Channel News Asia Satu opini Yang saya Tulis Bahwa Saya tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Kalau Jokowi Tidak Membawa Apa namanya Tidak merekrut Prabowo Kedalam Pemerintahan Karena itu Divisiveness Itu tetap Berlangsung Menjadi Perbedaan Politik ini Akan menjadi Pertaruhan Yang benar-benar Hidup mati Antara kedua Pihak Saya pikir Dulu Waktu saya Menulis itu Setahun yang lalu Saya pikir Itu bakalan Ya mungkin Akan terjadi Pelunaan Pelunaan Akan meredah Ternyata gak Tapi Ternyata gak Kan Yang di atas Aman-aman Aku dakur Sementara yang Yang di bawah Tetap Iya Ini mulutnya Mas tetap cepat Dan sekarang kan Sebenarnya Sesudah Benci Kebenciannya Terhadap Prabowo Itu dihilangkan Sekarang kan Bergeser Punya lawan baru lagi Anies Baswedan Yang tukang rajut Tenun itu loh Ini topek lain ya Itu jadi Alumni podo Dia ekonomi loh ya Sesual Ekonomi bukan sesual ya Iya Kemarin Waktu ngobrol-ngobrol Dengan Afnan Ada Lian EUGM Prek Untung Istri saya UGM Anak saya UGM Jadi Iya kecewa Saya kadang-kadang Saya kadang-kadang Apa Susah Saya ngaku UGM Karena Saya merasa Di Sio-Sio UGM di Sio-Sio UGM di Sio-Sio Tapi ya Sudahlah Memang saya juga Melahiran UGM Tapi paling bagus Terus untuk tidak Menjadi fanatik Dalam hal Al-Mamuddin Termasuk Alma-Materisme Dan kita tahu Dalam Film Flash kemarin itu Alma Mater itu kan Menjadi sesuatu yang Satu Alat mobilisasi Yang sangat efektif Apalagi di Jogja ini Oh iya Alumni Jogja Dukung Jokowi Wah Alumni ini Alumni itu Ya Habis itu Suruh Suruh kerahkan Yang mengerahkan Yang dapat Yang jadi Dikomisarin Yang kerah ya Tetap gitu-gitu aja Tapi dapat vaksin Dapat vaksin Oke Ini rencananya Mau santai-santai Kok jadi serius ya Baik Apalagi ya Nah Kira-kira Dunia Kritik-menkritik Tadi lewat pes Kalau dunia kritik-menkritik Lewat Apa namanya Komika-komika Di Indonesia Menurut Kayaknya agak kurang Agak kurang Terutama setelah Backlash Yang dialami beberapa Yang saya tidak mengikuti Tapi Tapi saya dengar saja Ada beberapa yang Komika Kemudian dibully Dan segala macam Terus kemudian Kalau mau lebih keras lagi Ya masuk penjara Bahkan Apa namanya Orang seperti Teman saya jering Itu ya Oh ya Itu memang tidak komik Itu masuk penjara juga Itu Agak menyedihkan Sebetulnya Kebudayaan saling Kebudayaan Digitasi Apa-apa Sedikit laporin Sedikit laporin Itu Itu juga Kayaknya Kita harus membatasi diri Kalau 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 dikritik Ya Ya Tanggapilah Dengan bercanda Atau Jangan sampai Name calling Ngata-ngatain Ngata-ngatain Dan Anjing lu Katanya Itu kan Lu juga anjing Besoknya Unfrank Itu 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 sangat Menurut saya Oke lah Gak semua Persoalan Harus kita selesaikan Gak semua Persoalan itu Menjadi milik kita Politisi Kan selalu untung Seberapapun juga Kita mau pilih Kalau Menurut saya Yang paling bagus Sebagai Orang yang berada di luar Politik Itu Berbicara lah Isu sehari-hari Kan yang kecil-kecil Gak usah ngomong Iya Gak usah ngomong Davos George Soros Bill Gates Atau Jokowi Ngomong yang lokal-lokal aja Lokal-lokal aja Gitu ya Saya lokal Saya mamput nih Yang beneran siapa Gitu kan Yang tugas membenerin Siapa Gitu Ini Mumpulnya KTP lah Gak beres Kenapa Tidak Camat Gitu Masa Angurus KTP Satu tahun Gak 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 Saya Empat tahun Gak 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 Nah Kayak Begitu Jadi Jadi Real Isu Real Real Isu Dan Kemudian Daily Life Hidupan Sehari-hari Itu Yang harus Menjadi Fokus Kita Kalau Sudah Begitu Semuanya Bakalan Agak Aman Tentram Sedikit Karena Tidak Semua Orang Punya Kalau Kita Daily Life Gitu Real Isu Gitu Kan Cukup Paling Banter Sleman Aja Orang Diden Pasaran Gak Bisa ikut Kan Orang Temang Gak Tenang Oh Itu Sleman Bisa Masing Gurus Wah Ini Ngalor Gitu Ternyata Sangat Apa Namanya Menarik Yang Mudah-mudahan Lucu Saya jadi Teringat Bertolt Brecht Yang Mengatakan Sengsara Menjadi Negara Atau Bangsa Yang Tidak Memiliki Humor Tetapi Lebih Sengsara Sebagai Bangsa Atau Negara Yang Membutuhkan Humor Saya Gak Tahu Kita Berada Dimana Terima Terima Kasih Mas Made Atas Obrolan Ngalor Ngidulungi Tan Balingulon Atas Obrolan Yang Katakanlah Membandingkan Dunia kritik Mengkritik Amerika Dan Indonesia Terima Kasih Juga Buat Teman Teman Yang Menyaksikan Tayangan Ini Seperti Kebiasaan Meskipun Ini Baru Mulai Saya Akan Memberikan Hadiah Ini Buku Hasil Laporan Waktu Saya Meneliti Bandingkan Humor Politik Indonesia Era Baru Dengan Humor Politik Di Taman Baca Kesiman Karena Semua Buku Buku Saya Ada Jadi Kalau Ada Teman Teman Yang Mau Menyumbang Buku Silahkan Ke Taman Baca Kesiman Sedap Malam 123 Den Pasar Di Depan Hotel Jam Sedap Malam Kapan Kapan Mampir Bawa Buku Yang Banyak Oke Sampai Jumpa Atas Bukan Kantor Berita Silahkan Ditonton Kalau Waras Like Dan Share Dan Kalau Belum Waras Silahkan Subscribe Terima kasih